Kekalahan Manchester United 2-1 atas Brinkton di Laga Perdana Liga Inggris di Old Trafford minggu malam membuat pelatih Red Devil Eric Ten Hag kecewa dengan permainan timnya yang mudah sekali kebobolan. Dikutip dari laman Sky Sport, Ten Hag mengatakan, Pertama-tama saya kecewa, kami harus mengambil pelajaran, kami bisa lebih baik dalam menguasai bola, membuat terlalu banyak kesalahan muda juga di luar penguasaan bola. Adalah gol yang seharusnya tidak, Brinkton cetak. Pelatih asal Belanda itu mengatakan, Brinkton adalah tim yang bagus, tetapi dirinya melihat MU tidak seharusnya memberikan gol yang mudah. Jika kami lebih baik dalam menguasai bola, dan membuat keputusan yang lebih baik tidak hanya dengan keterampilan teknis, tetapi dengan pilihan kami dan kemudian kami bisa mendominasi permainan. Pada pertandingan tadi malam, Manchester United sangat lemah dalam pertahanan, sehingga sangat mudah kebobolan. Dua gol tercipta dalam waktu 9 menit saja, yang dicetak oleh Pascal Gross di menit 30 dan 39. Pada babak kedua, The Red Devil akhirnya berhasil mempertipis kedudukan lewat gol bunuh diri, Alex Maxx di menit 68. Namun setelah gol ini, tidak ada gol tambahan yang tercipta. MU harus memulai musim 2022-2023 dengan hasil yang sangat mengecewakan. Selanjutnya kita beralih ke tiga wakil Indonesia lolos ke babak kedua, kualifikasi tunggal kejuaraan Aman Internasional Tennis Championship 2022. Pada hari pertama turnamen, Antoni Susanto, David Agung, dan Skarevila memenangi duel antara sesama petenis Indonesia di lapangan The Sultan Hotel and Resistance Jakarta Minggu Siang. Pada pertandingan itu, Antoni Susanto unggul atas reski Jufri 64-60 dengan durasi 1 jam 11 menit. Sedangkan sang kakak, David Agung Susanto juga menang atas Farid 6-1-61. Dan Skarevila menyisikan petenis Kidal Kawakan Aditya Hari Sasongko 1-6-6-4-12-10. Di babak kedua, kualifikasi turnamen rangkaian ETF Men's World Tennis Tour, Antoni akan menantang Amor Jessica, pemain tenis asal Australia hari ini. Indonesia masih berpeluang meloloskan wakilnya di Ajang Aman Internasional Tennis Championship 2022 yang menyediakan total hadiah 15 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 225 juta rupiah. Demikianlah informasi berita olahraga hari ini. Update terus berita olahraga lainnya di portal news kami di www.forumkeadilan.com Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel AFK Communication. Saya Nirwansa dan kru yang bertugas, pamit undur diri, salam olahraga.